Salam Sobat Waras dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan Pave 88 Channel Salam Sejahtera dan Salam Waras untuk kita semua Dan tak lupa juga saya mengucapkan Selamat Natal Bagi semua orang Kristian yang merayakan Dan selamat menyambut Tahun Baru Bagi yang menggunakan kalender Masehi Oke, bagi yang tidak menggunakan kalender Masehi Saya tidak tahu apakah mereka merayakan Tahun Baru atau tidak Oke, Sobat Waras Kali ini saya akan bagikan kepada saudara Suatu informasi yang sangat menarik Memang ketika menak yang baru dilantik oleh Jokowi Dan yang menjadi menak adalah Gus Yakut Yang merupakan pribadi yang cinta NKRI Cinta toleransi Dan dia seringkali dalam orasi-orasinya Mengeluarkan kalimat-kalimat yang menentang Intoleransi yang merusak keragaman di negeri ini Dengan kehadiran Gus Yakut ini Otomatis sebagian kaum-kaum yang otaknya tumpul Tahu kan, yang tidak waras itu Tentu akan mengeluarkan Statement-statement yang tentunya Akan cenderung negatif Dan salah satu statement kali ini yang Wow, luar biasa Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi Mengangkat Satpam Gereja Menjadi Menteri Agama Bukan main Luar biasa bukan? Ya, untuk informasi selanjutnya Saksikan sampai tuntas Supaya saudara paham Apa yang menjadi pokok persoalan di sini Selamat menaksikan Dan salam waras Artikel ini dimuat oleh Arahmah News Kurang ajar Majelis Mujahidin Sebut Kabinet Jokowi Angkat Satpam Gereja Menjadi Menak Atau Menteri Agama Wow, ini Merupakan suatu pehinaan yang luar biasa ya Kepada Menteri Agama yang baru Jakarta Arahmat News.com Menteri Agama yang baru Yakut Kolil Kaumas Alias Gus Yakut Resmi dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo Menggantikan posisi Fahrul Rasi Di Istana Rabu 23 Desember 2020 Sosok Gus Yakut Yang juga Ketua Umum Ansor Dikenal sering Menyampaikan Pernyataan-pernyataan Memerangi Pola pikir Kelompok Radikal Yang menyudutkan Pemerintah Dan Kelompok Radikal ini Sering membuat Keributan Dan gaduh Di Indonesia Gus Yakut Adalah sosok Yang bisa Merangkul Semua Agama Dia Salah satu Toko Muda Dalam menjaga Toleransi Di negeri ini Sebelumnya Said Didu juga Mengeluarkan Pernyataan Yang berbau Sara Dengan mengatakan Menak Gebuk Islam Yang Mengakibatkan Dirinya Dilaporkan Ke Baris Krim Polri Oleh Ansor Jaga Karsa Dan ternyata Ketua Lajnah Tanfitsia Majelis Mujahidin Irfan S. Awas Membuat Pernyataan Kabinet Jokowi Angkat Satpam Gereja Menjadi Menak Dimuat Oleh Media Panjimas 25 Desember 2012 Media ini Juga Sempat Diblokir Oleh Kominfo Karena Terindikasi Sebagai Media Radikal Ya ini Dimuat oleh Panjimas Majelis Mujahidin Kabinet Jokowi Angkat Satpam Gereja Jadi Menak Menurut Irfan Jika Dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi Mengangkat Satpam Gereja Jadi Menak Bukan Mustahil Jokowi Ingin Dapat Dukungan Bansir NU Untuk Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Sionis Israel Rabu 23 Desember 2020 Dilensir Dari Panjimas Dotcom Irfan Menilai Diangkatnya Yakut Sebagai Menteri Agama Menurutnya Presiden Jokowi Terkesan Membiarkan Kegaduhan Yang Sedang Melanda Negeri Padahal Kita Tahu Bersama Bahwa Bansir Adalah Garda Terdepan Bersama Aparat Keamanan Menjaga Indonesia Dari Rongrongan Kelompok Radikal Irfan Tidak Menyadari Bahwa Organisasinya Juga Diduga Sebagai Organisasi Yang Terkait Dengan Radikalisme Yang Sedang Marak Di Indonesia Namun Dua Ormas Islam Muhammadiyah Dan NU Telah Menyambut Baik Dengan Dilantiknya Beberapa Menteri Baru Terutama Yakut Kolit Kaumas PBNU Berharap Yakut Kolit Kaumas Bisa Memimpin Kementerian Agama Lebih Baik Sekjen PBNU Ahmad Helmi Faishal Saini Meyakini Bahwa Yakut Kolit Bisa Memimpin Kementerian Agama Lebih Baik Terlebih Dalam Upaya Menghadapi Tantangan Radikalisme Dan Terorisme Saya Percaya Dan Yakin Bahwa Dengan Rekam Jejak Gus Yakut Yang Selama Ini Memimpin Ansor Dengan Sangat Baik Maka Kita Harapkan Dalam Ladang Pengabdian Yang Baru Dikemenak Ini Bisa Memimpin Terutama Dalam Menghadapi Tantangan Radikalisme Dan Terorisme Ucapnya Helmi Juga Berharap Yakut Bisa Memimpin Dan Membangun Umat Islam Menjadi Agama Yang Penuh Dengan Rahmat Dan Penuh Perdamaian Lebih Jauh Helmi Juga Mengingatkan Agar Persoalan Ibadah Haji Hingga Persantren Bisa Lebih Baik Lagi Kedepan Jadi Kita Harapkan Menak Yang Baru Ini Dapat Membangun Suatu Men Streaming Pengaruh Sutamaan Di Dalam Konteks Menjadikan Islam Sebagai Agama Yang Penuh Rahmat Penuh Perdamaian Ujar Ujar Helmi Disamping Itu NU Sendiri Memandang Bahwa Agenda Agenda Penting Lainnya Penataan Ibadah Haji Pesantren Madrasah Kita Harapkan Dengan Kemimpinan Menak Baru Ini Bisa Lebih Perform Bisa Lebih Baik Kedepan Sambungnya Bukan Hanya Untuk Kalangan Islam Harus Untuk Semua Kalangan Harus Lebih Baik Itu Menurut Pendapat Saya Seperti Diketahui Pengumuman Nama-nama Menteri Baru Ini Disampaikan Langsung Oleh Jokowi Yang Didampingi Wapres Ma'ruf Amin Di Istana Negara Selasa 22 Desember 2020 Sekitar Pukul 15.30 WIB Tampak Seluruh Menteri Baru Jokowi Hadir Di Istana Mengenakan Pakaian Serba Putih Jaket Biru Dan Celana Berwarna Hitam Pengumuman Disiarkan Di Akun Youtube Sekretariat Presiden Salah Satu Yang Diumumkan Yakni Ketua Umum GP Ansor Yakut Kolit Komas Yakut Sendiri Ditunjuk Menjadi Menteri Agama RI Menghentikan Fahrul Rasi Yang Keempat Yakut Kolit Komas Kata Presiden Jokowi Dalam Pengumuman Menteri Baru Di Istana Merdeka Selasa 22 Desember 2020 Akan Kita Berikan Tanggungjawab Sebagai Menteri Agama Imbo Jokowi Jadi Sebenarnya Kita Semua Sangat Senang Apalagi Orang-orang Yang Berpikirannya Waras Dan Cerdas Sangat Senang Dengan Terpilihnya Gus Yakut Menjadi Menteri Agama Siapa Yang Tidak Senang Ya Hanyalah Mereka Kaum-kaum Kadrun Otak Tumpul Yang Ingin Merusak Bangsa Ini Guys Dan Kita Tunggulah Berikan Waktu Kepada Menteri Agama Untuk Merombak Atau Memperbaiki Hal-hal Yang Selama Ini Mengganggu Keragaman Toleransi Kita Di Negeri Kita Ini Terlebih Khusus Menindak Kaum-kaum Intoleran Yang Selama Ini Menjadi Musuh Dalam Mereka Menggunakan Jubah Agama Islam Untuk Melancarkan Setiap Rencana-rencana Jahat Mereka Selamat Bekerja Gus Semoga Sukses Dan Terus Dicintai Oleh Rakyat Indonesia Salam Maras And Bye Bye